Halo ko friends, disini ada soal panjang pensil adalah titik-titik sentimeter dibulatkan menjadi titik-titik sentimeter. Disini panjang pensilnya dari penggaris yaitu dari titik 0 sentimeter sampai berada di antara 12 dan juga 13 sentimeter. Kalau kita buat garis maka di sekitar sini kira-kira, kemudian kalau kita perbesar maka menjadi seperti ini kira-kira. Nah, dimana ini adalah 12, ini adalah 13, kemudian tengah-tengah dari 12 dan 13 disini ada garis yang sedikit lebih panjang daripada garis-garis lainnya, disini adalah 0,5. Nah, berada di antara 12 dan juga 0,5. Kita buat garis nih, 4 anak garis. 1, 2, 3, 4. Sehingga disini pensilnya kira-kira berada di antara garis ini, maka disini kalau kita hitung dari kiri 0,1, 0,2. Sehingga 12 ditambah dengan 0,2 adalah 12,2 sentimeter. Nah, kalau dibulatkan menjadi berapa? Kalau kita bulatkan disini, kita lingkari angka yang ingin dibulatkan. Kita ingin bulatkan kesatuan terdekat, maka angka yang dilingkari adalah angka satuannya, yaitu 2. Kemudian ikuti aturan pembulatan berikut. Jika angka setelah dilingkari kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika angka setelah dilingkari sama dengan atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Angka setelah dilingkari adalah 2. 2 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah dengan cara angka yang dilingkari tetap dan semua angka setelah dilingkari berubah menjadi 0. Maka disini satunya tetap, kemudian angka yang dilingkari duanya tetap, dan semua angka setelah dilingkari berubah menjadi 0. 12,0 atau 12 sentimeter. Maka ini adalah jawaban yang ini, 12,2 sentimeter, dan 12 sentimeter adalah yang ini. Selamat ko, friends. Kita telah berhasil menyelesaikan soal berikut. Tetap semangat ya. Sampai jumpa pada video pembahasan soal berikutnya.